Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Ini adalah soal matematika di kelas 6. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas soal ini, yaitu luas alas dari tabung yang volumenya adalah 12.500 dm3 dan tingginya adalah 50 dm adalah, nah kita akan menghitung luas alas terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis untuk volume tabung, rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi tabung. Nah, di sini kita akan mencari luas alasnya, karena belum ada. Kita masukkan dulu volume tabungnya adalah 12.500 di sebelah sini. Untuk luas alasnya belum ada, kita tulis terlebih dahulu. Kemudian untuk tingginya adalah 50. Nah, kita di sini akan menghitung luas alas. Kita pindahkan luas, sehingga di sini 12.500 ini kita bagi dengan angka 50. Biar mudah kita coret ini, nolnya satu-satu. Sehingga tinggal 12.250 dibagi dengan angka 5. Kita menggunakan teknik porokabit atau susun. Kita bagi dulu, satu tidak bisa, maka langsung ke 12. 12 dibagi 5, yang mendekatnya adalah 2. 2 kali 5 adalah 10. Kita kurangi di sini. 12 dikurangi 10, itu adalah 2. Kemudian 5-nya kita turunkan di sini. 25 dibagi 5, itu adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Langsung 0 di sini. Sisanya adalah tangka 0 di sebelah sini. Kita pindahkan ke atas, sehingga hasilnya adalah 250. Satuannya adalah densimeter kubik. Sehingga di sini kalau kita lihat, jawabannya adalah yang C. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya. Nah, jika kalian mengalami kesulitan di soal matematika, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di kolom tutusi video ini. Terima kasih. Terima kasih.